Intro Oleh karena itu, Saudara B masih bisa mengambil langkah mediasi terlebih dahulu. Siapa tahu masih bisa diperbaiki. Intro Gimana Saudara B, apakah Anda bersedia menjalani proses mediasi terlebih dahulu? Gimana Saudara B? Intro Baik, saya menerima proses mediasi ini. Alhamdulillah Kami semua berumuk. Imam Al-Munawi mengatakan, Sesungguhnya hadis ini merupakan peringatan keras tentang buruknya perceraian. Karena dengan perceraian adalah cita-cita makhluk yang sangat terlaknat, yaitu iblis. Karena dengan perceraian akan dampak sangat buruk, yaitu terputusnya keturunan, dan lain-lain. Dan menurut kami, rumah tangga Saudara B dan Saudari Adriana masih bisa diperbaiki. Oleh karena itu, Saudara B masih bisa mengambil langkah mediasi terlebih dahulu. Siapa tahu masih bisa diperbaiki. Gimana Saudara B? Apakah Anda bersedia menjalani proses mediasi terlebih dahulu? Gimana Saudara B? Baik, saya menerima proses mediasi ini. Alhamdulillah. Terima kasih telah menonton! Reva itu gak marah sama Papi. Kecewa, yaudah pasti. Reva kecewa karena tiba-tiba kayak gini. Reva tuh cuma kesel aja sama keadaan yang kayak gini. Karena Reva yakin banget. Pasti ini semua tuh ada... Ada sangkut-sangkutnya kan? Sama omongan nenek ke Papi. Pasti sebelum Reva datang, nenek tuh udah ngomong sesuatu dulu ke Papi. Akhirnya bikin Papi tuh jadi galau, jadi bimbang lagi. Coba kalau misalnya Reva itu datang sebelum nenek sempat ngomong apa gitu sama Papi. Pasti gak akan ada kejadian kayak gini. Tapi Papi melihat bahwa apa yang dilakukannya itu karena dia ingin membela pernikahannya. Dia ingin mempertahankan pernikahan dengan Papi. Karena dia, dia mencintai Papi sayang. Papi, Papi tuh kenapa sih gak percaya sama omongan Reva? Reva tuh udah bilang kalau... Mama Adelana tuh gak pernah mencintai Papi. Reva tuh tau banget, Pi. Dia, dia tuh cuma pura-pura aja kayak gitu. Apa keputusan aku salah ya? Apa Reva kecewa sama keputusan aku? Padahal aku terbuat seperti ini demi Reva dan Adelana juga. Tapi Reva kayaknya gak bisa menerima keputusan aku. Apa benar ya? Tadi aku terpengaruh sama omongan Mama Adelana. Papi pasti lagi mikirin soal sidang tadi. Kasian, Papi. Aku jadi khawatir sama jantungnya Papi kalau begini terus. Papi. 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 Pi. Maafin Reva ya. Karena tadi Reva sempat berdebat sama Papi. Reva gak marah sama Papi. Tapi... Reva tadi tuh kayak gitu. Cuma karena Reva mau yang terbaik buat Papi. Tapi... Tapi jangan khawatir. Apapun keputusan Papi... Reva akan selalu ngedukung Papi. Kalau emang menurut Papi ini semua yang terbaik... Reva juga akan tetap ngedukung Papi. Terima kasih. Sayang. Kamu tahu? Senyum kamu ini membuat Papi bisa bertahan. Jadi Papi minta sama kamu Sayang. Jangan pernah senyum kamu Tuhil. Janji ya sama Papi. Jangan lelada. Sampai jumpa. Terima kasih.